Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel YouTube kaligrafi berkah silaturahmi sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel kami dan yang baru bergabung silahkan tekan like share dan subscribe dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat murah rezeki dan diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik pada kesempatan ini saya akan mereview dan menjawab pertanyaan kawan-kawan semua yang menanyakan tentang penjepit untuk mesin Scroll Soul yang biasa saya gunakan untuk pemotongan pembuatan ornamen ataupun kaligrafi dan mesin yang saya gunakan ini adalah mesin modern tipe M 400 A yang mungkin kurang lebih sama dengan yang kawan-kawan gunakan tetapi penjepit yang saya gunakan untuk mesin Scroll Soul ini dengan menggunakan gergaji spiral atau gergaji yang tidak memiliki pin di atasnya ini adalah hasil modifikasi yang saya buat sendiri seperti ini kawan-kawan penampakannya dan ini dari gergaji tangan yang saya potong kemudian saya elas di bagian atasnya seperti ini jadi kalau bawaan dari mesin bagian lengkung ini sebenarnya posisinya ada di atas kemudian mata gergaji gergaji yang menggunakan pinless itu kita letakkan di sini kawan-kawan ini ada pengait jadi kalau mata gergaji bawaan itu mempunyai pinless kemudian kita cantolkan di bagian atas ini tetapi karena mata gergaji gergaji spiral ini tidak mempunyai pin atau memiliki cantolan seperti ini kawan-kawan jadi tidak bisa kita kaitkan dan ukuran mata gergaji spiral ini 13 cm jadi kalau kita letakkan di atas tentu tidak sampai makanya saya pindahkan ke bagian bawah saya modif seperti ini kita pindahkan di bagian bawah supaya ini sampai jadi seperti ini kawan-kawan seperti ini kemudian baut ini anak kita cepitkan seperti ini kawan-kawan seperti ini seperti ini jadi ketika pergantian pergantian tempat pemotongan cukup kita lengketkan seperti ini kemudian kita cepitkan nah ini kita kencangkan seperti ini kawan-kawan dan Alhamdulillah untuk pemasangannya juga tidak terlalu ribet karena kalau kita pindah posisi pola posisi pindah tempat itu tidak susah cukup kita lepas bagian ini ini kita kendorkan seperti ini kawan-kawan kemudian ini kita lepas nah tinggal kita pindahkan posisi yang akan kita potong seperti itu dan untuk yang bagian bawah kawan-kawan semua bisa lihat mungkin nanti seperti ini kawan-kawan sama ini posisinya saya las saya las seperti ini seperti ini kawan-kawan seperti itu kemudian seperti itu kawan-kawan jadi untuk pemindahan untuk pemotongannya tidak perlu membuka atas bawah cukup yang bagian atas saja yang kita lepas kemudian kita pindahkan posisi pemotongan jadi kawan-kawan semua kalau mau membuat cukup kita potong yang bagian ini nah yang bagian ini kita potong seperti ini kawan-kawan alhamdulillah saya masih ada cadangan satu kalau rusak jadi yang ini kita potong kita sesuaikan dengan dengan landasan yang di belakang karena sudah beberapa kali saya uji coba untuk penjepit yang lain itu sulit dan kadang lepas karena mata spiral ini terlalu kecil kawan-kawan dan dia tidak ada pengait seperti ini jadi sulit untuk kita melakukan pemotongan karena terkadang karena kecepatan nah ini lepas seperti ini seperti ini karena dia tidak mempunyai pin ataupun pengait jadi kawan-kawan cukup potong bagian atas cukup potong bagian yang ini kawan-kawan potong kemudian kawan-kawan las nah seperti ini nah seperti ini kawan-kawan mudah-mudahan review singkat saya ini bermanfaat dan bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha ataupun membuat kreasi menggunakan mesin scroll show dengan menggunakan mata spiral seperti ini bermanfaat dan sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah silaturahmi terima kasih